Intro Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah, bagian-bagian tumbuhan, beserta fungsinya. Selamat belajar, dan terus semangat. Pada umumnya, tumbuhan itu terdiri dari bagian akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan seterusnya. Tiap bagian tersebut, juga memiliki peran atau fungsi yang penting. Namun, tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang sama. Berikut, bagian-bagian tumbuhan, beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan, diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu, batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang mempunyai kegunaan sebagai berikut. 1. Sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. 2. Sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 3. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat dan sagu. Ada tiga jenis batang tumbuhan. Yaitu, 1. Batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam. 2. Batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga. 3. Batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga, misalnya batang padi dan rumput. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu, daun. Daun memiliki fungsi yang penting dalam tumbuhan. Bagian ini berperan dalam proses terjadinya fotosintesis. Selain itu, daun juga merupakan tempat kloroplas berada. Lebih tepatnya, berada di bagian belakang daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Berdasarkan susunannya, tulang daun ada yang menyirip, misalnya mangga dan jambu, daun yang menjari, misalnya singkong, dan daun yang sejajar, misalnya jagung, tebu, padi, dan alang-alang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau tua. Dan ada pula daun yang tidak berwarna hijau, misalnya daun pada tanaman puring. Berikut, beberapa fungsi dan kegunaan daun. Satu, untuk melakukan pernapasan. Dua, sebagai tempat pembuatan makanan. Tiga, tempat terjadinya penguapan, dan sebagainya. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu, bunga. Bunga merupakan alat perkembang biakan secara kawin pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga meliputi tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai alat berkembang biak. Bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu. Satu, bunga tidak sempurna. Bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja. Bunga yang hanya mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan. Bunga hanya mempunyai putik saja disebut bunga betina. Dua, bunga sempurna. Bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Bunga sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Satu, tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Dua, kelopak bunga, merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota. Tiga, mahkota bunga, terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga lain untuk datang membantu penyerbukan. Empat, benang sari, merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Lima, putik, merupakan alat kelamin betina. Pada dasar putik terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Selain itu, buah juga sebagai sumber makanan, hingga pembentukan tumbuhan baru. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri kulit, daging buah, dan biji. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu, biji. Biji juga dikenal sebagai isi buah. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari, dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian, biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu, disebut monokotil. Dan biji berkeping dua, disebut dikotil. Demikian tadi, video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan, beserta fungsinya. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.